Ia terlihat lebih sukses bersama tim Nasirman dibanding bermain level klub. Kapasitas prestasinya di tim Nasirman tak perlu diragukan lagi. Dia bermain dalam 599 pertandingan dan mengoleksi 231 gol. Namun di luar itu, ia hanya mampu mencetak rata-rata 11 gol untuk Bundesliga. Catatan terparah ada pada musim 2010-2011, ketika itu ia hanya mencetak 1 gol pada 20 pertandingan bersama Bayern München. Namanya berkibar di tim Nasirman. Pada level internasional, ia mengoleksi 16 gol di pentas putaran final Piala Dunia. Eduardo Vargas Eduardo Vargas tergolong asing di telinga para penggemar klub. Namun bagi masyarakat S.I.L. namanya sangat harum. Maklum ia banyak berjasa terhadap performa tim Nasirman. Paling fenomenal saat ia meraih juara di panggung Copa Amerika tahun 2015. Kala itu ia mencetak 4 gol. Setahun berselang, ia mengemas 6 gol dan membawa S.I.L. mempertahankan status jawara. Ia melakoni debut bersama tim Nasirman pada tahun 2009. Ia mencetak gol ke gawang Spanyol pada saat Piala Dunia tahun 2014. Namun nama besarnya nyaris tak terdengar di level klub. Padahal ia sudah berkelana ke 4-3 top Eropa, yakni Serie A, La Liga, Premier League, dan Bundesliga. Angelus Cheristis Angelus Cheristis sukses bersama tim Nasirman. Ia nyaris tak memiliki performa bagus bersama klub lain yang dibelanya. Namun jangan ditanyakan kapasitasnya ketika berlaga bareng tim Nasirman. Ia sempat bergabung bareng tim besar Bundesliga era 2002-2003. Namun karena tak bersinar, ia harus berpindah 8 kali mulai dari Bundesliga, Eredivisi, Ligue 1, sampai pulang kampung. Penampilan menawanya terlihat bareng tim Nasirman dengan 25 gol dalam 88 pertandingan. Saat teristimewa ketika ia membawa negaranya menjadi jawara Euro 2004. Anders Winsans Menghabiskan 17 musim bersama klub lokal Sweden. Ia pensiun dengan catatan tak mengesankan, yakni 72 gol dalam 421 penampilan. Ia tampil brilian saat bersama tim Naswedia U21 sejak tahun 1999. Dan namanya terangkat setelah mencetak gol lewat tendangan bebas ke gawang Argentina. Ia terus bersama tim Naswedia pada 4 turnamen akbar berikutnya, yakni Euro 2004, 2008, dan 2012, plus Biala Dunia 2006. Dan dia pensiun dari tim Naswedia pada tahun 2013 dengan catatan 143 caps. Asamuagian Namanya Kian meroket pada Piala Dunia 2020. Ia membawa Ghana tampil bagus di Afrika Selatan. Ia pensiun pada Mei 2019 lalu dengan mencetak 51 gol dalam 109 pertandingan. Selain itu, ia mencetak gol pada 3 Piala Dunia, yakni 2006, 2010, dan 2014. Sayang, ia tak sukses ketika berkarir di level klub. Ia sempat memilih Udinis pada 2003-2004 dan sempat dipinjamkan ke Modena. Total, ia hanya mencetak 26 gol pada periode tersebut. Sebelum terbang ke Al Ain, ia sempat bermain di Perancis dan Premier League. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!